Intro Ada yang pernah makan ubur-ubur? Mungkin hasil laut yang satu ini gak terlalu lazim untuk dikonsumsi Kayak ikan atau cumi-cumi Tapi rasanya enak loh Gizinya juga juara Kandungan kalsiumnya baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi Cuma hati-hati ya, walaupun wujudnya tidak berbahaya Tapi hewan ini beracun loh Tangan-tangannya juga punya alat khusus yang bisa melepaskan sengatan atau racun Kalau kena, badan kita bisa sakit dan gatel Tapi ini gak bikin gentar bapak-bapak nelayan di pantai selatan Jawa Asal tahu triknya, kita bisa tetap aman selagi menangkap ubur-ubur C'mon, ikut unyel ke kebumen Jawa Tengah Aduh, Paoga, ngagetin aja sih Loh, Pak, itu kan ubur-ubur yang unyel cari Iya, Den, tadi Paoga nemu di sini Eh, aduh, 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 kok pala Paoga jadi gatel begini, Den? Wah, sudah kena racun ubur-ubur nih kayaknya Ya, Paoga sih pakai seng segala Hah, racun? Iya nih, Pak Ampun Kita cari ubur-ubur di pantai menganti kebumen Jawa Tengah Setiap musim kemarau datang kan banyak ubur-ubur di pantai ini Nelayannya juga ramai yang panen ubur-ubur, Pak Udah bikin gatel? Eh, malah dicari Aduh Ya, kan tadi unyel udah bilang, Pak Manfaat ubur-ubur tuh banyak banget buat kesehatan Lagian kalau kita hati-hati menangkapnya Gak akan kena sengatanya, kok Cara nangkapnya gimana? Bukan dipancing, Den? Bisa sih Enaknya sih dipanen pakai jaring Biar bisa dapat banyak sekaligus Tuh, lihat Baru didiamkan sebentar aja Udah dapet kan? Wah, iya, Den? Mantep Gede-gede banget Ayo, tarik terus, Pak Oh iya, Pak Setiap hari Bapak-bapak nelayan ini Bisa dapat sampai 500 kg ubur-ubur loh, Pak Terus? Diapain nih ubur-uburnya, Den? Seumur-umur Belum pernah, Pak Uga makan ubur-ubur Nah, nanti kita olah deh, Pak Biar bisa dimakan Di sini, salah satu tempat pengolahan ubur-ubur terbesar Yang ada di Indonesia Dalam satu minggu saja Bisa lebih dari 800 ton ubur-ubur diolah, Pak Pertama, pisahkan dulu bagian kepala Dengan lengan atau tentakelnya Harus dipisahin ya, Den? Iya, Pak Soalnya kan beda cara mengolahnya Untuk badan atau kepalanya Perlu dihilangkan dulu nih kadar airnya Sampai 3% saja Sedangkan kaki harus sampai 9% Gimana cara ngilangin kadar airnya, Den? Cara mengurangi kadar airnya Ya direndam, Pak Dia air garam selama satu hari Begitu Setelah direndam Ubur-ubur ini diangkat Untuk dibersihkan dari kulit Dan lendir-lendirnya Habis itu rendam lagi deh Selama 3 hari Eh, apaan nih? Kok ahasin? Lah, Den Unyil Kira-kira dong nyebar garamnya Hah? Ya, kenapa Oga ya? Eh, maaf ya Pak Oga Memang Pak Oga ubur-ubur apa? Digaremin segala? Iya, memang bukan ubur-ubur sih, Pak Tapi, biar awet kayak ubur-ubur Ya, harus pakai garam, Pak Yee, semua rangang Maaf deh, Pak, maaf Ya, bentuknya jadi mengecil dong, Den Makanya, Pak Biar nggak mengecil Sekarang kita gosok ubur-uburnya Jadi, nggak ada lipatan satu kemas nanti Cara ini juga untuk menjaga harga jual si ubur-ubur, Pak Nah, baru deh Kita kemas di dalam ember Satu ember beratnya 19 kg Dijual kemana ini, Den? Hmm, kebanyakan sih Untuk wilayah Asia, Pak Seperti Jepang dan Cina Pengirimannya bisa sampai seribu ember, loh, Pak Nah, saatnya kita masak ubur-uburnya nih Sekarang kita potong-potong dulu nih Ubur-uburnya Ini sudah direndam satu malam, loh, Pak Untuk mengurangi kadar garamnya Kita bumbui deh, pakai jahe dan jeruk nipis juga Untuk menghilangkan bau amisnya Terus kita tumis Eee, numis ubur-uburnya nggak perlu terlalu lama ya, Pak Soalnya ubur-ubur itu cepat menyusut ketika terkena panas Nah, kalau sudah kita tiriskan mie Dan siap masak sausnya deh Bumbu-bumbunya ada bawang putih, jahe dan angsiu Tambahkan juga saus Inggris dan bawang bombay Aduk-aduk, tambahkan bumbu lain Dan terakhir, kasih tepung maizena untuk mengentalkan sausnya Nah, beres deh, Pak Oga Ubur-uburnya mana, Den? Iya, Pak, sekarang kita masukkan nih, Pak Mantep, De Ubur-ubur itu mengandung lemak, kolesterol, dan kandungan gula yang rendah Jadi aman banget buat dimakan orang yang sedang diet Kandungan kolagennya juga sangat tinggi Sangat bagus untuk kulit Kalsium alami yang ada di ubur-ubur juga baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi Jadi makin kuat Banyak manfaatnya kan, Pak